jadi yang satu ini emang ada bandel guys nah yang satu ini nih bandel ini bandel nih laporin nih ada opsi nih ada opsi nih ii wantap wantap jiwa guys halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di bule channel kali ini saya akan ngasih makan ya meloloh anakan burung gereja nah guys jadi gereja yang dulu kita tangkap nah ini dia guys tuh jadi ini udah pada gede yang ini yang lebih dewasa ya ini ke anakan dulu yang ditangkap pas eh pas sarangnya itu di madrasah ya yang di madrasah yang ini nih yang ini terus yang dua ini nah kalau yang dua ini ini videonya ini ada disini kalau yang ini yang satu nanti juga disini itu hasil bulunya masih kecil ini belum ada bulu sama sekali jadi masih ada selang-selangnya doang sekarang udah pada dewasa udah pada mau loncat ini kalau nggak ditutup bisa jadi ini loncat masalahnya suka ada induknya kesini mantap mantap oke guys kita kasih makan ini menggunakan ini ya SKM SKM kerotok kerotok jadi baunya itu asem-asem jadi ini si kakinya suka pabelit sama ini ya lamak ini aja aduh ini aja pabelit aduh 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 susah cukup aduh aduh asum ah sorry guys agak pilek ya mantap ini kalau ada rezeki mau di kasih makan jangkrik tapi sekarang masih pakai ini dululah ibo on kadu podolan sesuatu ngerendeng jadi yang dewasa ini kita rendengin jadi yang satu ini ada bandel guys nah yang satu ini bandel ini bandel ini lapor ini aduh sini aduh sini i mantap mantap cibak guys makan dulu makan guys aduh ya aduh mantap ini kemungkinan akan tumbuh 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 bebarengan ya karena selisihnya juga selisih pertumbuhannya enggak beda jauh kecuali kalau yang ini karena kalau yang ini anak bungsu ya jadi aduh bungsu itu bayangkan bayangkan susu jadi jadi dia itu jadi lebih lebih enakkan di tempatnya tidurnya tempat tidurnya ini yang kecil ini yang paling kecil ya bedek cicing tuh mana itu celangapnya guys gede mantap lihat ke kamera tuh mantap jadi kalau gereja itu enaknya selanap selanap tuh tuh jadi kalau ditaruh emas itu mau calangap guys tuh ya ada sama kalau dipegang itu mungkin kurang nyaman ya kalau memperit itu di dalam lagi dimasterin tinggal 2 ekor lagi dipancing pancing emosinya buat beri suara menjadi burung elang mantap ini apa lagi kalau pakai jangkrik saya saya juga biasanya diseling pakai ulat hongkong yang belinya jauh ya kemana ini guys kemana ini guys gak lengit wah ciluk mbak jadi 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 kecil-kecil juga ini mah daharnya rawu guys jadi harus pake di suite gitu nah gitu jadi burung burung ini burung ini dalam satu hari ini dari pagi ke siang ini sudah tiga kali dikasih makan jadi lapar terus ini burung aneh jadi berisik kurang gairah jadi jadi nanti saya pengen apet ya nah guys jadi harapan saya kalau diingung dari kecil itu ini berharap bisa apet ya meskipun dia terbang dia apet dan gak kayak burung perit ya burung perit itu sangat mencabura jadi dari kurung si kukuhnya agak ranggang ya dia terbang gak balik lagi pada balik ada juga yang belum benar-benar bisa terbang dia keluar dari sarang dari sangkar eh taunya dimakan kucing nah guys jadi ini kalau burung gereja itu sukanya itu depak ya jadi gini tuh uh eh dia membuang kotorannya guys ini ngacar tuh ini yang kecil mah kita weh selenap oh ya wuuh entab benar tuh ini ini tuh jadi udah remple kayak orang kobra jadi dia kalau bisa berdiri itu kayak orang kobra bumbu 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 nyelinep guys tuh nyelap kecil tuh lucu oh ngap deh jadi dia itu kalau makannya itu gak pul ya tuh tuh tadi mengerap banget dari tadi ya udah kalau dari tadi war semi jadi menelannya itu dia itu semi telih gede sekalian ya mantap walah mantap uh well no not nah nab jadi masih suara khas burung gereja jadi burung gereja ini paling kuat yang paling kuat itu daya tahan tubuhnya ya karena dia juga lebih besar dari burung uprit meskipun dia uprit haji monol pun enggak sebesar ini ya anakannya jadi lebih enak yang suka anget-anget makanya si sarang burung gereja itu kumpal gede ya Ju foi untuk itu Zentri ini ini yang pot LEE dengan Hai 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 sudah ho hai hai lho suatu saat kamu akan menjadi burung Raja Bali ulah-ulah maka hiber ini bisa suka ada yang minta burung umprit ataupun burung gereja datang saja ke sini ada 3 ekor kalau burung gereja kalau burung umprit ada 2 ekor yang sudah dewasa sudah mandiri ya makan sendiri makannya milet itu burung umpritnya umprit coklat itu umprit apa ya peking batik mungkin jadi saya menggunakan wadah ini ini nih kelar coklat jadi ini burung gereja cap coklat nah guys nah ini anakan umprit tuh yang dapat kemarin ya ini yang kurus banget tuh kecil kepalanya tuh remong ini pakai tepung beras tuh karunyaman ya jadi terselimuti oleh tipung jadi kayak gorengan kering gorengan tempe oke ini langsung penuh jadi kita sik-sik dulu ya yang kotor-kotornya kayak gorengan tempe ini asik hmm 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 hai 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 di kitab meloloh ini kayaknya tadinya enggak keurus semua induknya Oh tetap Oh enggak keluar ini Oh mantap ini Peking salah perhitungannya ini kayaknya Peking ini King Jawa tidak ada kerak Oh ini jadi saya niatnya itu pakai RAM ya di depan depan kalau banyak tapi malah padakala labur gereja mau darah play guys video kali ini cukupkan sekian karena waktu sudah-sudah menjelang siang jadi kita harus rehat ya dengan gereja cap coklat sama emperit cap buta ya saksikan terus Bule channel pastikan ada video-video terupdate di Bule channel Oke terima kasih buat yang sudah subscribe like share dan komen dan semoga kalian sehat selalu dimudahkan rezekinya dan eh panjang umur biar selalu nonton Bule channel Oke terima kasih kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi see you next time Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah dadah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh